Intro Kerusuhan terjadi di Penajam Pasar Utara Kalimantan pada Rabu 16 Oktober 2019. Kerusuhan dipicu oleh penikaman dua pembuda di pantai Nipanipa Kalimantan Timur. Pada pukul 14.20 Wita, kira-kira 100 orang berunjuk rasa menuju pantai Klotok dan berusak fasilitas pelabuhan. Namun pihak Polis Pasar segera melakukan mediasi terhadap warga saat terjadi kerusuhan tersebut. Sehingga saat ini keadaan sudah mulai tenang dan cukup kondusif. Pembakaran fasilitas pelabuhan Ketika diselidiki, ternyata karena hal sepele yang menyebabkan penikaman di pantai Nipanipa yang menyebabkan meninggalnya satu orang yaitu bernama Chandra. Sementara satu remannya Rian sampai saat ini mengalami cegera berat. Awalnya korban selesai bermain futsal di lapangan bola dekat kantor kelurahan penajam. Saat korban naik motor, dia memainkan gasnya dan terlapor berada tepat di depan korban. Sehingga emosi dan langsung mendatangi korban. Lalu mengajak bertemu di pantai Nipanipa. Dan disanalah terjadi berkelahian dan penusukan oleh Chandra dan Rian. Saat ini tiga pelaku yang melarikan diri kebalik papan sudah berhasil dilingkus oleh pihak polisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!